Bersenanglah kau bola, baca-baca bertumbawa Ayo lari yang kencang kawan Kita lihat siapa yang tercepat dalam adu balap mobil ala anak kaki gunung lawu ini Gledek, 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 gledek Begitulah suara mobil balapku Dan dari suara inilah nama permainan gledekan berasal Gledekan kami ini ada setirnya loh Belok kanan, belok kiri, belok kiri, belok kanan Hehehe, canggih kan? Awas, jangan sampai keluar dari jalur kawan Walau jalan menanjak dan berbukit-bukit, kami sudah terbiasa Memang beginilah desa Giri Mulyo tempat kami tinggal Desa yang terletak di kecambatan Jogorogo ini Memang menjadi salah satu desa tertinggi sekabupaten Ngawi Aku Pras, si Bolang Dusen Gambang Bersama Lana, Adit dan Handi siap kok menemani berkeliling Ikuti terus petualangan kami ya Teman, kalian ingin juga bermain gledekan seperti tadi Sini, kami ajari cara membuatnya Kami tak pelit berbagi ilmu kok Pertama-tama, pilih bambu yang sudah cukup tua ya Begini cara membedakan antara bambu yang tua dengan yang muda Kalau bunyinya nyaring, itu tandanya masih muda Ini dia bambu yang kita cari Semakin tua, akan semakin kuat bambunya Jangan berlebihan ya mengambilnya kawan Satu bilah ini cukup kok untuk membuat empat hingga lima mobil gledekan Agar mudah dibawa Bersihkan dulu bambunya dari ranting-ranting yang mengganggu Nah, nah, makanya hati-hati kawan Ini deh akibatnya kalau terkena gelugut atau bulu halus pada bambu Ya sudah, tak perlu panik Gosokkan saja bagian yang terkena gelugut dengan rambut Lama-lama gelugut akan tercabut dan rasa gatanya hilang deh Mudah kan? Kalau bahan bambu sudah didapat, potong bambu menjadi bagian-bagian seperti ini Bagian ini akan kita pakai sebagai badan mobil-mobilan Kemudian sambung tiap potongan bambu Jangan lupa, ikat yang kuat ya Agar gledekan kokoh dan tak mudah rusak Oh iya kawan Pada mainan gledekan ini juga terdapat sumbu roda yang dibuat dari bambu Berbeda dengan bagian lain, roda untuk gledekan tidak terbuat dari bambu Melainkan potongan utuh lingkar batang kayu Pilih jenis kayu apa saja boleh kok Asalkan ia cukup kuat dan tak mudah retak Pastikan ukuran lingkar roda sama ya Agar gledekan ini bisa berjalan dengan baik Sip, tinggal dipasang deh ke badan mobil gledekan Bagaimana teman, bagus kan mobil-mobilan buatan kami Siapa tahu saat besar nanti kami bisa menjadi pembuat mobil nasional Amin Di kampungku pohon aren cukup banyak loh Sehingga sangat mudah menemukannya di kebun-kebun kami Pohon ini biasa tumbuh di tepian hutan Dan ia dapat tumbuh mulai dari tempat datar sampai di lereng gunung yang curam Dari pohon aren dan alam, Bolang jadi belajar Untuk berusaha menjadi anak baik dan bermanfaat untuk lingkungan Saat pohon berusia lima tahun, ia akan lebih banyak menghasilkan buah Memang sih berbuahnya cuma sekali setahun Tapi, tuh lihat Ada sepuluh, dua puluh, tujuh puluh Wah, ratusan buahnya Sebelum memakan buah ini, getah yang ada harus dibersihkan dulu ya Kalau tidak, alam mak, bisa gatau seluruh badan Acat hilang, manus gue gatau lho Terus orang gak nyacai? Mau ngapun mba? Kalau ngapun mba Terus kita mulai dipane mba yang kebat digodok Ayo cah, nanti kau balik ini Iya Sampai jumpa mba Selamat malam Selamat malam Baru aja diomongin Lain kali lebih hati-hati ya kawan Dua hingga mba, pencarahan ya kawan Ayo kau Ayo Ayo lang Yuk kau bikin takin diusahan Bantu kau begini Ayo Ayo Cid Ayo Ayo yoo Ayo kau kena lang Cid Pak kena lang Taket lang, laga telang Cik sui pora lang, pak karelang Cik dilukas, 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 cik Iya sabar, tahan sedikit, tapi jangan digaruk terus, karena gatalnya malah bisa menyebar ke seluruh tubuh lho. Tunggu sampai damen atau jerami ini hangus ya. Ini dia abu hasil pembakarannya. Abu ini mengandung arang, dan kata bapakku, arang merupakan penyerap racun alami. Sebar merata di seluruh tubuh kalian sambil digosok-gosok. Ya nggak gitu juga dong Adit. Membantu kawan memang tidak boleh setengah-setengah, tapi tuh lihat akibatnya, wajah Lana jadi lucu begitu. Ada dua cara untuk menghilangkan racun pada getah aren. Cara yang pertama dibakar di atas api, atau cara kedua yakni direbus. Rebus kolang kaling dalam air mendidih kurang lebih satu jam agar racunnya benar-benar hilang. Jika sudah matang, kulit buah akan menjadi kuning kecoklatan. Seperti ini isi di dalamnya. Setelah dimasak, bijinya menjadi empuk dan kenyal. Ayo kawan, kita coba rasanya. Rasa buahnya tawar, tapi ada sedikit rasa manisnya sih. Begini saja sudah enak, apalagi kalau diolah menjadi kolak atau es buah. Hmm, sedap pastinya.